Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat Kembali lagi bersama saya, Masyita Trisha Helena dalam Headline News Harian poskota edisi Senin, 15 Februari 2021 Berbagai informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda di antaranya Baru dua pakan dibuka, Taman Pemakaman Umum atau TPU di Serengseng Sawah 2 Jakarta Selatan Sudah menguburkan sebanyak 114 jenazah korban COVID-19 Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, Winarto menuturkan Pihaknya sudah menguburkan sebanyak 114 jenazah korban COVID-19 Sejak awal dibuka pada 30 Januari 2021 lalu Rata-rata 10 hingga 15 jenazah dimakamkan di TPU Serengseng Sawah setiap harinya Berita kedua yaitu berita kriminal Remaja berusia 18 tahun yang mengendarai mobil menodongkan airsoft gun kepada pengendara motor Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 14 Februari 2021 di Jalan Kedoyaraya, Jakarta Barat Pelaku menodongkan airsoft gun di picu lantaran kesal dengan pemotor yang nyaris menabrak mobilnya dari arah yang sama Kapolsek Kebon Jeruk, Komisaris S. Manurung membenarkan peristiwa tersebut Dan saat ini pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Reskim Polres, Jakarta Barat Berita selanjutnya yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan menargetkan bahwa Jakarta dapat menjadi kota berketahanan iklim pada tahun 2030 Tak hanya dari segi mitigasi bencana, namun juga kesiapan dalam menghadapi dampak perubahan iklim menjadi fokus untuk mencapai program tersebut Dalam mengwujudkan kota berketahanan iklim, Pemprov DKI Jakarta pun berkolaborasi dengan berbagai sektor Baik organisasi non-pemerintah maupun swasta Sekian, 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi menarik lainnya, bisa mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya, Masyita Trisha Helena, mewakili redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan juga selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!